Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda pernah salah berkomunikasi dengan putra-putri Anda Sehingga kemudian suasananya tidak mendukung Suasananya tidak enak Suasananya panas Atau kemudian suasananya menegangkan Saya pernah mengalami itu Yaitu dengan putri saya yang keempat Ketika itu Dia ada kegiatan di Bandung Membawa mobil bersama teman-temannya Dan begitu sampai Bandung Anak saya berkirim WhatsApp kepada saya Pak, saya di Bandung Maka kemudian saya terkejut Ini anak ke Bandung kok gak minta izin sama saya Ini kenapa anak ke Bandung punya kegiatan Nginep bersama teman-teman kuliahnya Tanpa minta restu dengan saya Maka saya menunggu Nanti kalau dia pulang Akan saya tegur keras Kenapa? Karena dia anak perempuan Pergi ke Bandung bersama teman-teman kuliahnya Tidak pernah minta izin kepada saya Maka begitu siap Sudah tiba di rumah Suasananya terasa sudah tenang Dia sudah mandi Kemudian saya panggil Nah Kenapa kamu ke Bandung Tidak minta izin sama Bapak? Kalau terjadi apa-apa Bagaimana pertanggung jawaban Bapak? Kamu anak perempuan nak Pergi ke Bandung Pergi keluar kota Harusnya minta izin sama Bapak? Tapi kenapa kamu tidak minta izin sayang? Anak saya hanya terdiam Dan dia menangis Dan kemudian setelah Kemudian saya tegur Dia masuk ke kamarnya Dan saya meminta kepada Putri saya yang pertama Untuk nyusul anak saya yang keempat itu Untuk ngajak dialog Ngajak diskusi Supaya dia paham Bahwa pergi keluar kota itu Harus minta izin sama orang tua Maka kemudian anak saya Yang pertama nyusul Mengajak diskusi Anak saya yang keempat Dan kemudian Anak saya yang pertama Bertanya Nah Gimana perasaannya? Maka Anak saya yang keempat Dia bilang Aku sepel 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 Aku ke Bandung Sudah minta izin sama Bapak Tapi kenapa aku dimarahin? Aku merasa tidak salah Orang tidak salah Kenapa aku dimarahin? Aku sepel sama Bapak Kemudian sang kakak Dengan kenang bertanya Bagaimana kamu izinnya dengan Bapak? Maka sang Adik Atau anak saya yang merentak menjawab Begitu sampai Bandung Aku ngabarin Sama Bapak Pak Aku sudah sampai Bandung Maka kemudian Sang kakak Tersenyum Mbak Kalau yang kayak gitu Adikku sayang Mbak Hana Itu namanya bukan izin sayang Itu memberitahu Kalau izin itu Sebelum kamu berangkat ke Bandung Dari rumah Atau kemudian kamu beri kampus Kamu telepon Bapak Atau WhatsApp Bapak Pak Minta izin Saya mau ke Bandung Tapi kalau sudah sampai Bandung Itu namanya bukan minta izin Itu memberitahu sayang Oh Itu bukan minta izin ya Kata Adik Bukan sayang Minta izin itu sebelum kegiatan Sebelum kejadian Kalau sudah kejadian namanya Itu bukan minta izin Tapi itu memberitahu Oh Kalau gitu aku salah ya Kalau untuk usaha minta izin Berarti aku salah Kenapa? Karena namanya Tidak minta izin Sama Bapak Aku baru tahu Bahwa namanya minta izin itu Harus sebelum merangkat Atau harus sebelum mempergiatan Maka kemudian Anak saya nomor empat Keluar dari kamar Dan kemudian Maksud saya Pak Maafin aku ya Pak Aku gak ngerti Kalau minta izin itu Sebelum berangkat Aku kira Aku sampai Bandung Ngasih tau Bapak itu Minta izin Aku minta maaf ya Pak Mulai sekarang Aku kalau mau berangkat Minta izin dulu Sama Bapak Maafin aku ya Pak Maafin aku ya Pak Maafin aku ya Pak Kemudian Anak saya yang kembali Saya belum Nah Pak Namanya hidup itu Berproses belajar Yang penting kamu tahu Bahwa Minta izin itu penting Dan Bapak juga minta Sama kamu Kenapa Karena Bapak tiba-tiba marah Tidak nanya sama kamu Bahwa ternyata Kita salah persepsi Bagi Bapak Minta izin itu sebelum berangkat Bagi kamu Minta izin itu sudah ditempat Jadi Bapak minta maaf ya Dan maafkan Bapak Karena Bapak masih terus Belajar menjadi orang tua ya Pak Dan hari itu Saya tutup dengan ini Kenapa ini bisa terjadi Karena ternyata komunikasi Yang kemudian Menimbulkan Tensi yang tinggi Menimbulkan emosi itu Karena ternyata Pak Persepsi orang tua Dengan persepsi anak Berbeda Untungnya Saya punya Anak Yang juga bisa menjadi mediator Yaitu kakaknya Anak saya yang pertama Bagaimana kalau Ternyata tidak ada mediator Dan kemudian Masing-masing Punya persepsi Bapaknya merasa benar Anaknya merasa Tidak salah Dan itu kemudian terjadi Dan itu akan Merusak hubungan Itulah Pentingnya komunikasi Antara orang tua dan anak Dengan apa? Dengan persepsi yang sama Dengan pandangan yang sama Dengan sudut pandang Yang seirama Supaya apa? Supaya kemudian Antara kita dan anak Semakin saling cinta Saling sayang Dan kehidupan kita Dipenuhi dengan aroma cinta Aroma kesesayang Dan aroma saling menghormati Aroma saling mengerti Antara anak dan bapak Atau orang tua Atau antara orang tua dan anak Hati-hati Komunikasi yang keliru Sumber perpecahan Komunikasi yang keliru Sumber perkelahian Dan komunikasi yang keliru Sumber keretakan hubungan Antara orang tua dan anak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!